Yang kita Tidak komponen yang itu Mau 2 jam kek 3 jam bisa Halo yang lain Sudah bergabung belum? Sudah pak Sudah semua Oke Sudah ya Ini kok Mau rekodnya mana ya Bisa gak pak Tunggu tadi Tidak muncul itu yang ada Apa itu yang Stop share Gak ada Mana itu Gak muncul Gak muncul dia Gak mulai ya Halo Baik Nah kita lanjutkan Jadi BN nya adalah Tadi kan ini Tetap nih Ini karena X Kali cos NX Cos U DU Sengajanya tadi Cos U DX Jadi DU DU nya NDX Jadi kelepatan N Supaya N di 1 Kalilah 1 per N Sehingga 2 Kali 1 per N Ini X Nah Cos U DU adalah Diferencia dari sin U Karena tunan sin U adalah Cos U kali U aksen Cos U kali U aksen Nah kemudian Nah kemudian Dan jadi parsel baru lagi U D V U V Kurang V D U U nya X V nya adalah sin N X Agar batas 0 2 P Kurang tegera V D U Sin N X D U nya adalah X DU jadi DX Nah ini kita masukkan Agar batas atas 2 P Jadi 2 P Sin N kali 2 P Dikurang 0 Batas bawah 0 ya 0 sin N kali 0 Dikurang Nah sin U DX Harusnya sin U DU ya Ini sin U DX Kita ubah dari sin U DU ya Sin U DU Senajan Sin U DU Nah DU nya N kali turunan X 1 DX Jadi kelipatan N Supaya N Menjadi 1 Dikalilah 1 per N Di depannya Kemudian kita lihat disini Sin 2 P Kan selalu 0 Berapapun N nya Mau 1 Jadi 2 P Kalau 2 4 P Kalau 3 6 P Selalu 0 Sin 0 0 Jadi ini 2 P kali 0 Kurang 0 0 ya Hilang semua Ini 0 Tinggal ini min 1 per N Dikali min 2 per N Min 1 per N Kali min 2 per N Jadi plus 2 per N kali N N kuadrat Penyebutnya N kali N Nah integras sin U DU adalah Min cos U Ya enak Karena turunan cos Min sin U Kali U Aksen Ya turunan cos Min sin U Jadi min kali min plus Sin U kali U Aksen Oke Nah jadi Ini 0 tadi ya Tinggal ini Min cos U kali U Aksen Min kali plus Min 2 per N Kawadrat Kita masukkan Atas X nya Adalah 2 P Jadi cos N kali 2 P Dikurang Cos kali N kali 0 Cos 0 Cos 0 1 Nah ini juga Cos 2 P 1 kan Kalau N nya 1 Kalau N nya 2 Cos 4 P juga 1 Cos 6 P juga 1 Jadi 1 1 kurang 1 1 kurang 1 0 0 kali 2 per N kuadrat 0 Ini habis ya Ini habis Tinggal ini 4 P kuadrat Dikali Min 1 per N P Min 4 P kuadrat Per N P P nya coret 1 Tinggal Min 4 P per N Inilah nilai BN nya Sampai sini Cukup jelas Ada pertanyaan Ya Cukup jelas Nah Jadi kita sudah dapat A0 AN dan BN Maka kita Dapat meneruskan Dapat Menyelesaikannya Direktorial nya Oke Ingat dari AN Dari AN AN Dan BN Nah ini Direktorial nya Adalah Punsi X Sama dengan AN Per 2 AN Per 2 Ditambah Sigma Dalam kurung AN Kali Cos MPX PL Ditambah BN Kali Sin MPX PL AN 0 nya Tadi 8 P kuadrat Per 3 Ya Ganti sini AN 0 nya 8 P kuadrat Per 3 Sini A0 Per 2 Ada buku lain Ini A0 Tapi dalam rumusnya Seper 2 nya Sudah masuk Dalam rumus Kalau ini Tidak Seper 2 nya Di luar rumus A0 Ada 2 versi Ini A0 Per 2 A0 nya 8 P kuadrat Per 3 Per 2 Nah ini corek Ini 2 nya 8 bagi 2 4 ya Sigma dari AN nya Dari 4 Per N kuadrat Cos MPX L nya Ada P P ini saya corek BN nya Min 4 P Per N Kali sin MPX PL L nya P Bisa kita corek Juga ya L nya bisa kita corek P nya kita corek Sehingga Fungsi X nya adalah 4 P kuadrat Per 3 Ditambah 4 kali A Angka 4 nya ada 4 4 boleh pulang Halo Kalau ada bilangan 4 kali semua 4 kali Ini 4 kali Boleh keluar Dari sigma Boleh Boleh keluar Dari sigma Tinggal lah Sini 1 per N kuadrat Cos N X Ini min P per N Dari sin N X Cukup disini lah Nggak usah dijabarkan Panjang gitu ya Mau jabarkan boleh Tapi tambah Maka waktu sekali Oke sampai sini Contoh Direktur ini bisa dipahami Atau dimengerti Halo Bisa Pak Yang lain Mana Aisyah Satu lagi Halo Mana yang lain Aisyah Atau Bisa Bisa mengerti Nenih Eh tadi saya Waduh Lupa Ada Nggak di Saif ya Recordnya Lupa saya ini Nah Nggak terrekam Oke Sampai sini ada pertanyaan Kalau nggak ada Kita lanjutkan lagi Kondisi Ini di Kelihatan nggak Direkam Tanda-rekam Nggak kelihatan Nggak Atau Sampai Masih recording ya Masih recording ya Masih recording orang ya, yang menemukan ini, namanya diri klan ini yang mungkin anda yang minggu lalu kita pelajari tentang kontinus terpotong masih ingat gak, kontinus terpotong hello masih ingat ya kontinus terpotong, ini yang dikemukakan ini oleh bapak diri klan, sehingga namanya kondisi diri klan oke teruskan misalkan fungsi fungsi ek memenuhi syarat-syarat pertama fungsi ek didefinisikan dan menilai tunggal pada interval min l sampai l, ini batasnya, min pi sampai pi, kalau l nya sampai min pi kecuali mungkin pada titik-titik yang banyaknya berhingga pada batas min l sampai l yang kedua, fungsi ek periodik, di luar batas min l sampai l dengan periodik 2 l periodik di luar di luar batas min l sampai l juga dia periodik ketiga, fungsi ek dan turunannya turunannya fungsi aksen ek continue terpotong pada min l sampai l nah, continue terpotong berarti continue terpotong dia continue di selang tertentu dia continue selang berikutnya continue yang baru lagi tapi mereka tidak melanjutkan yang tadi tapi terpotong sehingga disebut continue terpotong maka direct for real dari fungsi ek yaitu a0 per 2 ditambah sigma n dari 1 beta hingga an kali cos mpx pl ditambah bn sin mpx pl nah dengan an ini adalah sepl integral min l sampai l fungsi ek cos npx pl kalau anolnya sepl integral min l fungsi ek dx ini kos 0 1 sehingga fungsi ek kali 1 kali dx fungsi ek kali dx saja ya tapi ini sama rumus tadi nah maka for real dari fungsi ek itu adalah anol per 2 ditambah sigma n dari 1 beta hingga dikali dalam kurung an kali cos mpx pl ditambah bn kali sin mpx pl dimana an nya tadi sama integral min l sampai l fungsi ek cos mpx pl dx n dari 0 1 2 dan seterusnya kemudian bn nya adalah min l sampai l fungsi ek sin mpx pl dx nah ini beda n nya mulai dari 1 kenapa karena sin 0 0 itu masalahnya kalau cos 0 kan 1 tapi kalau sini sin 0 0 maka 0 gak ada sini ya bn nya mulai dari itu itu kalau kita jabarkan deret nya kompogen ke jadi deret ini kompogen ke gimana kompogen nya ada terkutus ya oh sorry ini dengan ini kompogen ke biasanya nanti menedri klik ini kita lanjutkan lagi ya nah ini soal latihannya menggunakan deret for real dari fungsi ek sama yang ek kuadrat ek antara 0 P2P dengan periode ini yang tadi soal tadi ya sehingga gak soal tadi awal tadi kita pelajari halo yang tadi sudah dapat daeratnya dengan periode 2P sama kan ini sama buktikan bahwa 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan pi kuadrat per 6 ini dari apa anda sudah pelajari kakul 1 ini apa ini sigma dari apa seper N kuadrat N dari 1 sampai taingga halo iya pak ini adalah deret deret P deret hiperharmonik sehingga gak seper N kuadrat ya gak sigma dari seper N kuadrat N dari 1 sampai taingga nah ini bisa kita buktikan nilainya adalah pi kuadrat per 6 nah deretnya tadi paling depan tadi ya deretnya tadi sudah ada kita jelaskan tadi kita teruskan nah secara gambar kalau kita gambarkan tadi batasnya 0 sampai 2P 0 sampai 2P 2P sampai 4P 4P sampai 6P dan seterusnya jadi grafiknya ini dari 0 sampai 2P 2P sampai 4P 4P sampai 6P terus 6P sampai 8P dan seterusnya ini beraturan ya beraturan maka disebut sistem periodik nah fungsi X nya untuk menggambarkan ini fungsi X nya S kuadrat ini given yang diketahui tadi batasnya 0 sampai 2P fungsi 0 berapa 0 kuadrat adalah 0 fungsi 2P 2P kurung kuadrat adalah 4P kuadrat sehingga sumbu Y nya nilai fungsi X nya mungkin ada buku yang mereka pakai ini bukan fungsi X fungsi T fungsi T sama T kuadrat sama ya T itu time waktu nah disini fungsi 0 adalah 0 disini fungsi 2P adalah fungsi 2P disini nilainya adalah 4P kuadrat sehingga grafiknya nih ini grafiknya dari 0 sampai 2P lanjut lagi ini nama terputus ini sebut terputus ya ini kan continue terputus nih continue terputus continue terputus continue terputus continue dan seterusnya gitu nah menurut kondisi Deklet rata-ratanya jadi fungsi 0 ditambah fungsi 2P rata-ratakan jadi fungsi 0 ditambah fungsi 0 ini 0 fungsi 2P adalah 4P kuadrat disini ya ini 0 sampai rata-rata itu tengah-tengah kan berarti 0 tambah 4P kuadrat ya fungsi 0 sorry fungsi 0 tambah fungsi 2P ya fungsi 0 ditambah fungsi 2P ini rata-ratakan dibagi 2 sama dengan nah jadi kita cari ini fungsi 0 0 fungsi 2P adalah 4P kuadrat dibagi 2 adalah 2P kuadrat ini jelas nanti menurut kondisi Deklet ini belum selesai nih ya ini yang baru mencari rata-ratanya fungsi 0 ditambah fungsi 2P per 2 cukup dipahami atau dimetitin halo halo ya pak oke nah terhadap fungsi X ini tadi ya ini yang kita sudah cari tadi ini yang kita sudah cari tadi jawabannya ini kan ya enak yang kita cari A0 nya AN nya BN nya ada yang keluarkan angkanya terhadap fungsi X nya 4P kuadrat per 3 ini yang soal yang pertama tadi pertama kali kita jelaskan ditambah 4 kali sigma dan kurung 1 per N kuadrat kosinus NX dikurang P per N sin NX nah nilainya itu sama dengan rata-rata ini tadi ini nilai tengah nilai tengah dari fungsi 0 dan fungsi 2P tadi ini fungsi 0 sini fungsi 2P fungsi 0 dan fungsi 2P rata-rata ini tengah-tengah ini tengah-tengah ini adalah 2P kuadrat paham maksudnya sampai sini halo halo paham mbak oke kemudian ini baru kita masukkan untuk X sama dengan 0 bagaimana untuk X sama dengan 2P jawabannya sama kita lihat ya untuk X sama dengan 0 kita masukkan fungsi 0 adalah 4P kuadrat per 3 fungsi 0 adalah 4P kuadrat per 3 salin ini tambah 4 kali dimana X nya ganti 0 ini X ganti 0 ini X ganti 0 ini X sin 0 sama dengan 2P kuadrat sehingga 4P kuadrat per 3 ditambah sigma kali sigma nah ini sin N kali 0 0 sin 0 ini habis ya hilang tinggal ini cos 0 1 1 kali seper N kuadrat seper N kuadrat tinggal sigma ada 4 pengali ya seper N kuadrat semen dengan 2P kuadrat habis ini jelas halo untuk X sama dengan 0 ya belum X sama dengan 2P nanti sama gak nah kemudian supaya membentuk sigma supaya N kuadrat ini adalah drepe 4 yang seperai hilang dikali 1 per 4 enak supaya 4 dari 1 dikali 1 per 4 sehingga ini dikali 1 per 4 berapa akan dibagi 4 4P kuadrat per 3 kali 1 per 4 4 nya coret tinggal lah P kuadrat per 3 ditambah ini kali 1 per 4 tinggal 1 sigma nah ini 2P kuadrat per 4 kecil ya 2P kuadrat per 4 lebih kecil adalah P kuadrat per 2 ya 2P kuadrat per 4 P kuadrat per 2 kemudian kita cari dari P nya nih sigma sepen kuadrat sama dengan apa sigma sepen kuadrat adalah P kuadrat per 2 dikurang P kuadrat per 3 kalau ini secara ajabar kan P kuadrat per 2 dikurang P kuadrat per 3 nah ini kita saman penipun 2 kali 3 6 sehingga kita dapat ini kali silang 3 kali P kuadrat dikurang min 1 kali 2 P kuadrat per 6 nah ini hasilnya apa 3P kuadrat kurang 2P kuadrat P kuadrat per 6 nah ini sigma sepen kuadratnya apa 1 per 1 kuadrat untuk N sepen kuadrat next berikutnya N nya 2 sepen kuadrat berikutnya sepen kuadrat 3 berikutnya sepen kuadrat 4 sepen kuadrat 5 dan seterusnya ini adalah daerat P atau daerat hipermonik sama P kuadrat sesuai dengan yang kita membuktikan bahwa daerat ini daerat P ini sama dengan P kuadrat per 6 nah terbukti kalau itu kenapa itu kenapa jadi P kuadrat per 2 sih itu Pak di atas itu yang kondisi dirikler bahwa kalau ada batasnya 0 sampai 2P nanti fungsi 0 dan fungsi 2P itu rata-rata itu sama dengan nilai dari fungsi X sendiri fungsi X ini kita dapat tadi kan fungsi X nya ini fungsi X nya nah 2P kuadrat ini datangnya dari hagar rata-rata dari fungsi batas awal ditambah fungsi akhir dibagi 2 yang itu Pak yang di bawah baris kedua dari bawah nah ini kenapa yang ada P kuadrat per 2 nya itu dari mana ya tiba-tiba sebelumnya dari P kuadrat 2P kuadrat per 4 berapa kan kali sepempat oh iya 2P kuadrat per 4 kan di kecil ya 2P kuadrat per 4 jadi P kuadrat per 2 kan jelas ya oke yang lain yang bertanya halo halo cukup jelas cukup jelas baik jadi ini ini baru 1 ya bolehkah kita coba untuk X sama dengan 2P kan batasnya 0P2P kita coba 1 lagi yang dibatasnya dengan 2P nah sekarang untuk X ini sama ya jadi sama nah untuk X dengan 2P ini direct for realnya atau for real seriesnya ya kita masukkan nih X nya yang ganti 2P X ganti 2P X yang ganti 2P X nya yang ganti 2P ini nilainya sama dengan nilai rata-rata tadi menurut kondisi diriklet tadi kan menurut rata-ratanya itu dari kondisi diriklet fungsi 0 tambah fungsi 2P per 2 hasilnya 2P kuadrat enak sama dengan yang tadi kan ya kemudian ini tetap ini tetap nah ini ini dulu sin sin 2P 0 berapapun N yang kita masukkan selalu 0 ini juga 2P nilainya 1 berapapun N yang kita masukkan asal bulat ya gak boleh pecahan ya itu nilainya sah 1 sehingga tinggallah sigma ini sama jalan tadi dikali 1 per 4 jadi P kuadrat per 3 kali 1 per 4 tinggal sigma ini 2P kuadrat per 4 dicoret 2 nya tinggal P kuadrat per 2 sama jalan tadi sehingga terbutilah bahwa dari P sigma sepanjang kuadrat sama dengan P kuadrat per 6 sudah terjawab kalau dengan 2 cara itu bisa agak ujung-ujungnya kita masukkan untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 2P ini question ada yang mau tanya Pak itu dimasukin 0 sama 2P jawabannya masih sama sama ini kan sudah terbutin tadi jadi sama aja ya sama ini tadi kan X sama dengan 0 kan X sama dengan 0 hasilnya itu juga kita masukkan X sama dengan 2P kan batas ujung-ujungnya kan intervalnya 0 dan 2P sama jawabannya yang tanya Felix ya suaranya iya iya oke yang lain ada yang mau tanya halo kalau ada kita teruskan nah kita lanjutkan bahannya yang tadi deret foyer biasa ya maka ada nilai apa tadi AN ya Pak ANO AN dan DN Pak itu Pak namanya setengah jelajah ya setengah jelajah ini namanya setengah jangkauan half rank bahasa Inggris ya half rank foyer cosine s-sine atau cosine setengah jelajah ini istilah dari Bapak Sang Naji dokter FHD beliau tapi sudah Amahun meninggal ya November 2011 dokter matematik lulusan S1 nya UGM S2 nya di Montana dan S3 nya di Arizona di Amerika Serikat sayang sekali ya pada usia 64 baik kita teruskan deret sinus atau cosinus foyer setengah jangkauan setengah jelajah saya pakai setengah jangkauan atau half rank half rank foyer cosine series atau sine series sinus itu sine cosinus itu cosine deret sinus atau cosinus foyer setengah jelajah atau setengah jangkauan adalah deret foyer yang hanya mengandung suku-suku dari fungsi sinus atau cosinus saja jadi kalau sukunya sin-sin semua tidak ada cosnya kalau sukunya cos cos semua tidak ada sinnya paham maksudnya ini kalau tidak itu mengandung sin-sin saja itu setengah jangkauan ya disebut half rank sine sine series kalau cosinus saja sebut half rank cosen series bila diinginkan deret setengah jelajah terjangkauan dari suatu fungsi maka fungsi tersebut didefinisikan pada interval 0 sampai L kemudian fungsi tersebut didefinisikan sebagai fungsi ganjil atau fungsi genap pada interval min L sampai L dengan berada 2 L Anda masih ingat fungsi ganjil dan fungsi genap fungsi ganjil itu fungsi genap itu syaratnya apa fungsi dari min X tetap sama dengan fungsi X contohnya X kuadrat langkah genap X kuadrat X langkah 4 ya fungsi X dengan X kuadrat fungsi X dengan X langkah 4 dan seterusnya termasuk trigonometrinya fungsi X adalah cos X karena fungsi dari min X adalah cos sinus dari min X dan cos X juga ya kan sehingga itu disebut fungsi genap dengan syarat fungsi dari min X sama dengan fungsi X ya fungsi dari min X dengan fungsi X sedangkan fungsi ganjil contohnya X pangkat 1 fungsi X X pangkat ganjil ya 3 X pangkat 5 dan seterusnya nah trigonometrinya fungsi X adalah sin X nah anda masukkan coba fungsi min X berapa sin dari min X adalah min sin X ya kan padahal kan fungsi X nya sin X sehingga syarat dari fungsi ganjil adalah fungsi min X adalah min dari fungsi X fungsi min X adalah min dari fungsi kurung min X nah untuk dari sinus tengah jangkauan atau half rank sign series dari fungsi X ini adalah kenapa AN ini 0 anda tahu kenapa AN ini 0 hello dari itu kan fungsi X adalah apa A 0 per 2 ditambah 10 menit lagi tepat sekali A 0 per 2 ditambah sigma AN kali cost MPXPL nah cost itu adalah AN AN kali cost MPXPL ditambah BN kali sin MPXPL nah yang pengali cost maksudnya kalau cari sin costnya harus 0 itu maksudnya kalau costnya 0 berarti AN nya 0 itu maksudnya maka diambil AN nya 0 jadi kalau cari direct sinus tengah jangkauan atau half rank sign series maka AN nya langsung 0 gak usah gak usah dihitung lagi kalau anda hitung tetap 0 juga buang energi jelas ya nah begitu BN nya ada BN nya terjadi kenapa 2PL tau gak halo kenapa 2PL batasnya tadi kan umumnya 1PL 0 sampai 2L anda udah benar-benar kan kalau integral 0 sampai 2L boleh dipecah gak 2 kali 0PL halo batasnya 0 sampai 2L itu sama gak 2 kali integral 0 sampai L nah dari situ datangnya mungkin kita lihat selanjutnya jadi disini kalau direct sinus tengah jangkauan atau half rank sign series yang ada suku sin aja yang ada suku sin suku cosnya gak ada maka AN nya 0 itu gak kebalikannya direct cosinus tengah jangkauan atau half rank cosin series BN nya 0 BN nya 0 karena BN itu kali sin jadi cos yang tinggal ya kalau jelas sampai sini dulu halo nah ini ini saya jelaskan sini ini half rank sign for real series ya half rank sign for real series AN nya 0 mengapa AN nya 0 karena tadi ini yang kalau kita cari sinus yang ada suku sinus berarti cosinusnya gak ada kan supaya cosinusnya gak ada AN nya harus 0 kalau supaya hanya-hanya suku sin aja dalam direct for real itu setengah jangkauan itu atau half rank maka cosin gak ada supaya cosin gak ada AN nya harus 0 maka disini tinggal A0 per 2 sigma BN kali sin dimana AN nya 0 kali ini hilang kebalikannya half rank cosin for real series cosnya ada kalau cosnya ada AN nya ada BN nya ada dan sini harus hilang BN nya harus 0 maka sini BN 0 fungsi adalah 0 per 2 tambah sigma AN kali cos MPF karena yang ada suku cos aja supaya ada suku cos AN nya harus ada supaya ada suku sin BN nya harus ada jelas sampai sini halo halo jelas Pak jelas ya baik saya teruskan sama nah ini contoh fungsi X adalah sin X anda tahu sin X adalah fungsi ganjel ya enak benar enak fungsi min X adalah sin X adalah min sin X nah batasnya 0 sampai L ya batas X antara 0 L berarti setengah jangkau itu setengah setengah periode ini setengah periode L nya setengah periode jadi L setengah P ya jadi kalau setengah periode bukan L 0 sampai 2 L tapi setengahnya X antara 0 sampai L jadi L setengah P tentu kan dia ada cosinus 4 ini kita balik kalau sorry disini tanya direct cosinus 4 berarti cosinnya ada cosinusnya ada sinnya tidak ada terbalik tentukan direct cosinus 4 setengah jangkauan dari fungsi tersebut ingat kalau direct cosinus 4 yang ada itu apa AN nya enak HN kali cos MPX PL enak AN nya ada BN nya enak BN nya harus 0 kalau Anda cari tetap 0 dapatnya silahkan coba nanti setelah ini setelah selesai online 0 0 adalah SPL ini 0 sampai 2 L rumus dasarnya sebetulnya 0 sampai 2 L fungsi FDX ini kan sama dengan 2 kali 0 L kan batasnya sehingga batas 0 sampai 2 L sama dengan 0 sampai L dikali 2 sehingga jadi rumusnya 2 PL 0 L fungsi FDX kita masukkan ANO adalah 2 per P integral 0 sampai P sin fungsi FDX integral sin adalah min cos X batasnya 0 P sehingga min nya boleh keluar min 2 per P tinggal cos X cos X batas atas cos P jadi cos P dikurang cos X batas bawah cos 0 cos 0 1 cos P min 1 min 1 tambah min 1 hello min 1 tambah min 1 min 2 min 2 kali min 2 per P plus 4 per P cukup jelas ini mencari ANO hello iya pak cukup pak cukup jelas iya pak ingat tadi kenapa kita cari bukan soalnya yang kita tanya pertanyaannya tentukan dari cosinus setengah jangkau half rank cosin foiseris berarti yang ada suku cosinusnya kalau cosinus berarti AN nya ada BN nya tidak ada BN nya 0 kita teruskan nah ini mungkin trigonometri nanti ya yang biasanya cosmin alpha adalah cos alpha kan 3 AN adalah CPL integral 0 2L ini rumus dasarnya sebetulnya rumus dasar tetap CPL 0 2L fungsi X cos MPEPL kenapa rumusnya 2PL ini anak tau tadi kan 0 sampai 2L batasnya sama 0 L dikali 2 enak 0 sampai L dikali 2 itu maksudnya ya integral 0 2 sampai 2L sama enak 2 kali integral 0 sampai L maka 2PL 0 L fungsi X cos MPEPL DX nah L nya diganti P tadi ya yang prioritiknya tadi sama campurnya 0 sampai P nah L nya kita ganti P ya L nya kita ganti P 0 P fungsi X sin X cos MPEPL nah L nya ganti P P nil to red dan juga cos NX ya ini cos NX nah kemudian nah ini sin cos ini rumus tadi ini ada 2 2 nya kita masuk ke dalam boleh 2 sin cos 2 cosin tapi sebaiknya kalau X sama NX NX nya letak di depan ya prosedurnya X sama NX NX nya letak di depan maka cos NX di depan sin X nya letak di belakang ya untuk memudahkan aja sebetulnya sebenarnya 2 sin cos atau 2 cosin nanti jawabannya sama juga walaupun tantanya berlawanan seolah-olah ya sebetulnya harganya sama jadi 2 sin cos ini yang tadi kita balik 2 sin cos mana 2 sin cos 2 cosin kalau 2 cosin sin tambah sin eh 2 sin cos sin tambah sin tapi 2 cosin sin kurang sin ya jadi ini 2 ini 2 sin cos adalah sin tambah sin 2 cosin adalah sin kurang sin ya bedasan ini nah maka sini yang kita lihat 2 cosin 2 cosin 2 cosin sin kurang sin sudut pertama jumlah NX tambah X sudut kedua selisih NX kurang X ini ingetin gak nih halo halo 2 cosin sin kurang sin sudut pertama jumlah jadi NX tambah X sudut kedua selisih NX kurang X kurang DX jadi hasilnya ini X ini kita keluarkan NX tambah X keluarkan dalam kurang N plus 1 kali X ini juga NX min X N min 1 kurang kali X nah ini kita selesaikan ini sama ya N double ini cukup jelas nih N adalah seperti nah ini ini dipecah yang tadi ya tadi gimana kita balik ini kita pecah menjadi 2 integral ya kita pecah menjadi 2 integral ini terlalu kecil ya jadi ini tetap nah ini dipecah menjadi 2 integral integral 0P sin N plus 1 X kurang integral 0P sin N 1 jatuh tambah N plus 1 dipecah menjadi dipecah menjadi dipecah menjadi dipecah menjadi dipecah menjadi